Pemirsa warga negara Rusia, terpidana berinisial AP usai menjalani penahanan atas FONI selama 10 tahun penjara di LP Kerobokan. AP dijemput petugas Intel DAKIM Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada 13 April 2024 untuk segera dideportasi. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Soehendra menjelaskan, AP pertama kali memasuki Indonesia pada tanggal 25 Desember 2016 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dengan menggunakan Multiple Entry Visa dengan tujuan wisata. Namun pada tanggal 6 Januari 2017, AP ditangkap oleh pihak kepolisian di Kantor Post Sunset Road karena menerima paket yang berisi narkoba. Pada tanggal 2 Agustus 2017, AP dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Setelah menjalani masa hukumannya dikurangi remisi, AP kini berada di ruang detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Menunggu proses deportasi, Soehendra menjelaskan bahwa penjemputan WNA yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memastikan penegakan hukum di semua bidang. Dia melanjutkan Kantor Imigrasi Ngurah Rai berkomitmen dalam memastikan keamanan dan kedaulatan negara. Soehendra juga mengatakan untuk biaya pendeportasian ditanggung oleh pihak bersangkutan. Miase Balipols melaporkan.